Intro Inilah persona keindahan Ranugrati, Kabupaten Pasuruan Wah, buat kamu semua Yang tidak kesini Rasanya rugi banget Tugelers ya Buruan mampir kesini, melancong Ke Pasuruan, jangan lupa Tinggal ke Ranugrati Tugel, bukan sekedar Jalan-jalan Ini kita ada di Wisaka Ranugrati Oke, oke Come back ya, welcome back to channel kita Gugelers ya, jadi kali ini kita semua Kali kesini, tempat yang keren banget Wisata, Jawa, Jawa Yang merupakan danau terbesar Se Jawa Timur teman-teman Se Jawa Timur, jadi kamu harus Memimpat kesini, supaya tahu Bagaimana lokasinya, bagaimana keindahannya Karena disini bisa ngapain mobil yang Manci, bisa Main dayung juga bisa Jadi buat kita semua, you can't ask Kesini ya, Buruan Recommended buat kalian semua Sekilas cerita Asal mula Ranugrati Tugelar Dahulu kala, di desa Kademangan Pelindungan, didatangi Wanita cantik keturunan Kerajaan Mataram Yang namanya adalah Endang Sukarni Endang Sukarni Bertemu dengan Begawan Nyampo Dan berniat untuk mengabdi kepadanya Begawan Nyampo melihat ketulusan Sampai tak sadar, keluarlah air suci Lelaki dewasa dari tubuhnya Lalu jatuh ke tanah Dan berubah menjadi pisau kecil Singkat cerita nih Tugelar ya Pisau tadi dipangku oleh Endang Sukarni Ini melawan tantangannya dari Begawan Nyampo Sehingga dia hamil dan Endang Sukarni melahirkan Bayi yang dilahirkan, kulitnya bersisik dan ada ekornya Bayi itu diberi nama Jaka Baru Lama-kelamaan, si bayi ini dikenal dengan nama Baru Kelinting Tugelar Saat menahan rasa malu Begawan Nyampo memerintahkan Baru Kelinting untuk bertapa di bukit Saat bertapa, ada seorang kakek yang buta Namanya Kek Kerti Menginjak badan Baru Kelinting yang bertapa Dan akhirnya kakek itu ditolong agar tidak buta lagi Dengan mengirip punggung Baru Kelinting Lalu dioleskan darah tersebut ke matanya Kakek tadi langsung sembuh bisa melihat kembali Dengan persyaratan dari Baru Kelinting Supaya tidak memberitahukan keberadaannya di dalam hutan Tapi lama-kelamaan dengan terpaksa dari warga Akhirnya kakek tadi memberitahukan keberadaan dari Baru Kelinting Dan langsung saja, satu warga mempunyai saran untuk membantai Baru Kelinting Digunakan untuk selamakan desa For you information, tempat penyembelian dari Baru Kelinting tadi Namakan desa belerah sekarang Dan badan Baru Kelinting dikupas fisiknya Jadi desa kreset Tubuh Baru Kelinting pun dipotong-potong jadi 40 bagian Ini sekarang jadi desa patah puluh Tuh gelap siap Dan tempat untuk pembakaran dari daging Baru Kelinting Dinamakan desa gratit Mendengar berita ini Endang Soekarni tidak terima dan berniat membalaskan apa yang diperbuat warga pada Baru Kelinting Akhirnya dia menancapkan sebatang lidi atau sodolana Dan menantang warga Supaya bisa mencabut lidi itu Ternyata eh ternyata Tidak ada satupun warga yang bisa Lubang bekas tancapan lidi itu mengeluarkan air yang sangat deras Lama-kelamaan menjadi sumber air yang besar tuh gelar Warga pun akhirnya ditelan air bah dan tanggelam Sumber air bekas tancapan lidi ini tidak pernah surut sampai sekarang ya Kini menjadi sebuah danau yang dibatasi bukit-bukit Dan danau itu lebih dikenal Namanya oleh masyarakat dengan Ranu Grati Sebelum kita lanjutin perjalanan Jangan lupa nih ketik like dan subscribe dulu ya Buat kamu semua langsung deh Dan jangan lupa juga kasih komentar Oke Tugel Halo Tugel Lovers juga ya Nah kamu pernah ke Ranu? Pernah? Pernah ya? Pernah ke Ranu? Pernah Tau Ranu Tau dong Ranu itu kayak gimana sih? Ya Ranu gitu-gitu aja Nah kalau kamu sudah pernah mantu ke Ranunya dan naunya Itu sudah Oke lah memang bagus keren sobat ya Pokoknya keren banget Tapi kita masih sekarang Pala Tugel Loversnya ini Tugel Loversnya ini Ada di sisi lain Dari Desa Krikilan Turahan Gratitunon Kau buatan Pasuruan Ini dia Keren banget view-nya Keren banget view-nya Keren banget view-nya Dan ini merupakan bekas dari galian Dari galiannya Kau buatan tol Kau buatan tol Masuruan Kau buatan Pasuruan Sekelilingnya ini bagus banget ya Bagus banget ya Jadi buat kamu semua yang ingin Kali bergerak di sini Buat traveling Buat mainan di sini Buat shoot shoot photo video Ataupun free wedding dan sebagainya Kau tak banget Dan perlu diketahui Pastinya ini Gratis Gratis kawan-kawan Gak perlu ada biaya Kalian gak perlu muslimin mikir Parkin gak usah Recommended banget Buat anak-anak itu Pasuruan Joklah nampil di sini Sudah siang Pak Soem Pak Soem ini warga Meriki asli Asli warga Meriki Bulong Ini desa Kalipang Gerikilan Kalipang Gerikilan Kalipang Gerikilan Pak Ini Geranti Kabupaten Pasuruan Nah Ketamatan Gerati Pak Niki Awal mulanya kok sampai Kau ngeten area Meriki Bapak Niki kan Belakangi Ranu Nah Awal mulanya Sejak ngepon ini Pak Sakwa sakit Keren ngeten ini Pertama ya Tegalan ini Tegalan Terus Uang itu Uang ada Itu Gak ada Nobe Goyok Digeruk Gak 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 di jaring-jaring di Jukur terus di Tulkiluan disimbang koreng oke Pak Soe maturnuhun ya ya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya buat tuklur juga ya di kawasan Pak Suruan kalau mau main kesini jangan cuma main ke dan orangnya tapi meliter kesini jika bahasa kali penggerigilan berarti kawasan Pak Suruan video nya keren pokoknya recommended banget gimana videonya keren kan ya udah buruan deh langsung aja sekarang tekan like dan subscribe ya di jelas ya jangan pastinya kasih komentar juga dong oke tuh gaul bukan sekedar jalan-jalan jalan-jalan Terima kasih telah menonton!